Pemirsa sidang lanjutan, mantan sekda Provinsi Jawa Barat kembali digelar di pengadilan negeri Kota Bandung Senin petang dalam sidang ketiga kali ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 11 orang saksi untuk dimintai keterangan tentang alur penyerahan gratifikasi terhadap terdakwa Iwa Karniwa. Sidang ketiga mantan sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa kembali digelar di pengadilan negeri Kota Bandung Senin petang. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK Ferdian Adinugroho menghadirkan 11 orang saksi baik dari perwakilan pemerintah Bekasi, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jawa Barat. Kesebelah saksi tersebut dimintai keterangan terkait alur permintaan serta penyerahan gratifikasi tentang pengurusan RDTR Meikarta terhadap Iwa Karniwa. Dalam kesaksiannya, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menyampaikan kewara Suarsito dan ia mengaku sama sekali tak ikut campur dalam pembahasan teknis mengenai Raperda, Rencana Detail Tata Ruang, RDTR, Kabupaten Bekasi untuk kepentingan proyek Meikarta. Dirinya bukan sebagian inisiator dalam pertemuan antara perwakilan Pemkap Bekasi dan Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa, yang berujung praktik suap-menyuap. Sementara itu, anggota DPRD Jawa Barat, Waras Warsito, mengakui dimintai bantuan oleh Saudara Soleman untuk membukakan jalan untuk perwakilan Pemkap Bekasi, Henry Lincoln, yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Bekasi, dan Neneng Rahmi, Kabit Penataan Ruang Dinas PUPR Bekasi, untuk berhubungan dengan Iwa Karniwa, selaku Sekda Jawa Barat. Jaksa Penuntut Umum KPK, Ferdian, menegaskan bahwa ini semua untuk mengungkap terkait penyelesaian penyerahan uang kepada Iwa saat ia akan mencalonkan menjadi Gubernur Jawa Barat. Saat itu Iwa meminta dibantu dalam pencalonan. Sedang pun ditunda hingga minggu depan dengan agenda masih akan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan sebanyak 16 saksi lagi yang berkaitan dengan perkara tersebut.